Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Mois. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Perawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Komunikasi politik Presiden Jokowi melalui makan siang bersama tiga calon presiden disambut baik oleh banyak kalangan. Hal ini menunjukkan Presiden Jokowi ingin meredam sentimen negatif yang ada terhadap presiden karena dianggap mendukung salah satu calon presiden. Makan siang ini memberikan pesan bahwa Jokowi sebagai presiden mendukung semua calon yang akan berlaga pada pemilu 2024. Presiden Jokowi Dodo mengundang makan siang tiga calon presiden di Istana Negara. Dalam pandangan dosen komunikasi politik FISIP UB, Dr. Verdi Firmantoro, Langkah ini menunjukkan Presiden Jokowi ingin meredam bahwa sentimen negatif bahwa Jokowi sebagai presiden mendukung salah satu calon yang ada. Melalui makan siang tersebut, Jokowi membuka ruang komunikasi terhadap semua calon presiden. Betul sekali apa yang dilakukan Presiden Jokowi sebenarnya itu merupakan langkah komunikasi politik yang strategis ya. Karena di situasi yang beliau ini diposisikan atau dipersepsi oleh publik yang kurang positif karena beberapa isu yang belakang ini termasuk dalam konteks kenaikan dari putra beliau ya menjadi salah satu bakal calon wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ingin mengembalikan persepsi positif di mata kalayak atau masyarakat. Itu tentu sebagai langkah yang positif. Ini pertama. Kemudian yang kedua, tentu selain mengembalikan narasi positif, yang kedua adalah mengubah stigma negatif tadi ya. Stigma negatif atau sinisme dari masyarakat yang Pak Jokowi dianggap barangkali ada tendensi atau kecondongan, keperbiakan pada satu atau dua pihak. Ini akan dalam tanah itu diarahkan untuk dinetralisir. Meskipun barangkali itu agak sulit karena fakta di lapangan barangkali bisa berbeda dari apa yang ditunjukkan. Ferry menambahkan bahwa komunikasi politik Presiden ini sangat penting untuk meredakan situasi politik yang bergerak dinamis dan memberikan sentimen negatif kepada Presiden dalam beberapa minggu.